Akan merilis kegiatan buka pasus berkaitan dengan bukaan tindak pidana pengedaran benih kelapa sawit yang tidak sesuai dengan standar semutu dan tidak tersertifikasi atau tidak berlabel menggunakan dana desa yang tidak sesuai dengan laporan yang pertama itu 1 Oktober kemudian yang kedua itu tanggal 4 Oktober jadinya ada dua LP kemudian tersangka ada tiga orang salah satunya ini ada suami istri jadi ada suami istri kemudian yang satunya buka ini khusus koda rumpurus saat ini sedang menangkani adanya dugaan tindak pidana peredaran benih kelapa sawit yang tidak sesuai dengan standar mutu atau tidak sesuai dengan sertifikat yang telah ditetapkan oleh penyedia bibit asli dari BUMN yang ditunjuk bibit sawit ini salah satunya diproduksi oleh perusahaan namanya PPKS salah satu anak perusahaan dari BUMN dimana di BUMKULU ini ada sudah ditunjuk agen pengejar dan penyaluran distribusi penjualan namun bawal dari informasi adanya kegiatan peremajaan laporan sawit di beberapa desa di Kabupaten Jumat kami mendapatkan informasi bahwasannya akan ada distribusi sekor bibit tersebut yang akan menjual langsung kepada desa-desa yang ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Jumat kemudian kita melakukan penangkapan pertama terhadap saudara Muhammad Shah alias Dian pada tanggal 1 Oktober 2021 dan kemudian dengan yang bersangkutan ditemukan beberapa kecambak misalnya atau bibit sawit dengan menggunakan merek dan label PPKS kami berkomunikasi dengan perwakilan PPKS yang melaksanakan penangkaran di Kabupaten Jumat ini dinyatakan bahwasannya bibit yang disebarkan atau diperjawab belikan adalah tidak sesuai dengan standar atau dapat dikatakan palsu namun untuk lebih menguatkan atau membuat pembeli ini percaya sehingga pelaku juga menyertakan sertifikat dan hasil kajian penelitian kelapa sawit tersebut sehingga seolah-olah bibit kelapa sawit ini dapat dikatakan asli, menyerupi asli tadi disampaikan bahwasannya hal ini ada kaitannya dengan penggunaan dana desa beberapa desa dengan menggunakan dana desa yang ada sehingga pada saat ini kami juga sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa karena dari hasil pemeriksaan tersangka didapat selisih harga yang cukup signifikan sehingga muncul dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian bibit sawit ini dan kami juga sudah melaksanakan komunikasi dengan Inspektorat Kabupaten Seluruma agar supaya nanti masalah penanganan kasus ini dapat dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Seluruma sementara kita ada sekitar kurang lebih 13 desa yang melakukan kegiatan ini menggunakan dana desa jadi nanti rincian terkait pembelian dan selisih sedang kami lakukan penghiduman dengan informasi awal bahwasannya bibit sawit ini dijual Rp10.000 per satu biji dengan peringkian harga Rp2.500 kemudian keuntungan penjual Rp3.500 dan Rp4.000 itu menurut keterangan penjual adalah bagian untuk kepala desa sedang saat ini sudah kami dalami potensi terjadinya pidana korupsi terima kasih telah menonton!